Apa yang dilakukan oleh Gerakan Supa Baru di dalam pameran-pamerannya itu sangat menarik perhatian. Menarik perhatian karena kok mereka bisa menampilkan karya yang tidak pernah saya lihat di dalam proses pendidikan. Ada karya-karya seperti yang ditampilkan Gerakan Supa Baru. Terus yang kedua, statement-statementnya itu sangat menarik disampaikan. Ya saya pikir itu barangkali keberhasilan Gerakan Supa Baru, dia berhasil memprovokasi banyak orang. Saya kira termasuk saya untuk kemudian mengambil studi sebagai studi yang kemudian saya tuliskan dalam skripsi Gerakan Supa Baru itu. Apa yang terjadi pada Gerakan Supa Baru, itu dilatari oleh banyak hal sebenarnya. Boleh kita katakan berlapis-lapis sebenarnya. Yang pertama kalau saya boleh katakan itu sebenarnya pertentangan estetika di dalam seni rupa itu sendiri. Dalam kaitan ini Gerakan Supa Baru menampilkan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak temukan di dalam proses studinya mereka sendiri. Karya-karya yang mereka buat itu. Jadi kita bisa lihat ya pada karya-karya Gerakan Supa Baru tiba-tiba objek menjadi karya gitu ya. Terus kemudian juga instalasi. Walaupun pada masa itu instalasi itu belum populer ya dan belum dikenal juga istilah itu. Tapi kawan-kawan yang ada di Gerakan Supa Baru itu membuat karya-karya seperti itu. Nah hal ini tentu saja sesuatu yang baru ya. Dan mungkin kita boleh mengatakan dia menentang estetika yang lama gitu loh. Jadi sesuatu yang baru itu pasti menimbulkan kontroversi ya. Kontroversi dan kontroversi inilah yang kemudian menjadi panggung yang sangat menguntungkan Gerakan Supa Baru sebenarnya. Itu satu-satunya pameran yang sangat lama diperbincangkan orang. Pada pamerannya yang pertama 1975, Gerakan Supa Baru itu masih menjadi polemik di media masa sampai tiga bulan sesudahnya gitu, sesudah pameran itu. Jadi orang terus memperbincangkan. Koran-koran besar ya, terutama seperti kompas, itu memberi porsi dan ruang yang sangat besar pada perbincangan tentang Gerakan Supa Baru. Pamerannya juga dimuat secara besar-besaran. Bahkan Gramedia juga memberi ruang untuk menerbitkan tulisan Gerakan Supa Baru. Dan itu kemudian, kalau nggak salah saya terbitnya 1977 ya, apa 79 ya. Pokoknya setelah pameran Gerakan Supa Baru yang pertama itu ya. Itu menunjukkan bagaimana animo masyarakat dan publik itu besar terhadap kehadiran Gerakan Supa Baru ya. Ya biasanya kalau sesuatu yang diberitakan panjang lebar, seperti koran-koran utama seperti kompas itu, itu menunjukkan peristiwa yang penting. Jadi itu berita kelas satu kurang lebih segera. Dan hal yang serupa juga muncul di majalah Tempo. Jadi dua kekuatan media cetak pada masa itu kan, Tempo menuliskan dan juga menurunkan sejumlah artikel tentang Gerakan Supa Baru. Dan ada juga yang melihat Gerakan Supa Baru ini sebagai sebuah tanda, sedang terjadi sebuah perubahan besar di dalam dunia seni rupa itu sendiri. Yang sekarang kita bisa sebut sebagai seni rupa kontemporer. Apa yang ditampilkan oleh Mas Denato dengan kanpas kosong itu, Ya itu juga salah satu dari kecenderungan baru di dalam dunia seni rupa ya, dalam artikulasinya itu baru sama sekali gitu loh. Oh si Darta, oke. Ya si Darta juga ketika dia menggunakan istilah kontemporer pada pameran itu, Itu memang sebagai jawaban ya dari pertentangan atau reaksi terhadap perubahan-perubahan. Jadi itu adalah fase dimana batas antara apa yang disebut karya-karya modernis itu untuk berubah ke perkembangan berikutnya. Jadi karya-karya patung pada waktu itu, kalau dia keluar dari prinsip-prinsip dasar seni rupa modern, Dia dianggap aneh gitu kan. Ini karya patung apa yang seperti ini? Ini karya apa sebenarnya? Apalagi Pak Darta waktu itu patung dia cat gitu kan, dia warna-warnain. Tidak pernah ada waktu itu ada seniman patung modern yang mengwarnai karya patungnya dengan cat. Karena prinsip dasar dari seni patung modern itu salah satunya adalah bagaimana material itu, karakternya itu justru dimunculkan. Dia membuat patung boneka sebenarnya. Patung boneka itu kan dia pasang di atas puncak planetarium itu, dan itu yang menimbulkan sensasi. Nah sensasi ini di dalam seni rupa kontemporer, itu sebenarnya poin yang sangat penting. Bagaimana karya itu harus bisa memprovokasi orang, itu penting. Dan itu yang berhasil dilakukan Heri Sulishtiarto. Ketika dia menaruh karya itu di sana, dia dicari oleh Laksus pada waktu itu. Dia dicari, benar-benar dicari. Karena dia dianggap menimbulkan keresahan di ruang publik. Tapi justru keberhasilan karyanya Heri itu justru itu sebenarnya. Bagaimana dia tiba-tiba mengalihkan perhatian orang dari sesuatu yang aman melihat sebuah karya seni, tiba-tiba karya seni itu jadi memancing macam-macam hal, termasuk risiko. Dan selain itu, cara Heri Sulishtiarto berkarya itu juga tidak umum. Bagaimana dia menaikkan, bagaimana dia memanjat gedung bundar, itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Tapi karena dia seorang pemanjat tebing, dan saya pernah mewawancara dia, kalau tidak salah dia pernah bilang, itu dia sampai bekerja dengan seorang arsitek untuk berkonsultasi, supaya dia bisa sampai ke atas itu. Nah, akhirnya ya sampai, jadi ya terlepas dari bagaimana tekniknya, apa yang ditampilkan Heri Sulishtiarto itu, ya itu seni lupa kontemporer. Dia berhasil, bagaimana menarik perhatian masyarakat seluas-luasnya, gitu loh. Dan membuat orang bertanya-tanya juga, gitu. Dan cara berkarya seni seperti itu, belum pernah ada sebelumnya, gitu. Belum pernah ada sebelumnya. Yang dia lakukan sebenarnya lebih kompleks. Bagaimana membawa boneka, ya, atau patung yang dia bikin itu di bundaran planetarium itu. Ada teknik-teknik tertentu untuk sampai ke atas. Ketika diminta itu diturunkan, menurunkannya juga orang berpikir bagaimana cara menurunkannya. Satu-satunya cara harus manggil dia juga, gitu kan. Supaya itu bisa diturunkan, gitu loh. Jadi aspek-aspek monumental, spektakuler, rumit, itu menjadi nilai-nilai baru di dalam kehadiran seni rupa, gitu. Yang tadinya nggak pernah dipikirkan orang, gitu loh. Tapi kalau kita lihat kondisi kita sekarang, kayaknya nggak mungkin terjadi lagi yang seperti itu. Tapi persoalan politik itu kan persoalan yang sangat spekulatif, kan. Hari ini mungkin nggak, besok iya, gitu. Tergantung bagaimana konteks nanti pada waktu itu. Jadi konteks itu menjadi penting, gitu ya. Dan situasi dan perubahan itu yang nggak pernah bisa kita baca, gitu. Apakah karya-karya pada suasana akan dilarang? Bisa aja. Kalau suasana dan kebijakan politiknya berubah, bisa terjadi. Bisa aja seni bisa dianggap berbahaya, gitu loh. Itu bisa terjadi juga, gitu. Tapi itu ya memang sangat tergantung pada bagaimana nanti negosiasi yang akan terjadi antara masyarakat, publik, seniman, dan pengambil keputusan. Itu kan harus ada negosiasi itu. Dan ruang kemerdekaan, kebebasan, itu nggak pernah bisa ditutup, dihalang, itu nggak akan mungkin. Pasti dunia kesenian akan terus-menerus melawan itu, gitu.